Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari judulnya aja kan sudah membuat penasaran kan ya Iya benar Buku ini bisa dikatakan merupakan catatan perjalanan sang penulis Nah ini Azhari Ayub saat ditugaskan sebagai wartawan mukim di Meksiko Iya kenapa buku ini membuat saya tertarik gitu ya Karena jujur saja secara pribadi itu saya memiliki ketertarikan kepada negara Meksiko itu sendiri gitu Meksiko itu selalu digambarkan kalau di film itu kan penuh kekacauan gitu Penuh kartel gitu kan penuh kartel nalkoban Tapi saya yakin bahwa Meksiko itu juga kaya akan sejarah gitu Kaya akan budaya dan juga masyarakatnya juga memiliki budaya yang beragam gitu Dan unik gitu yang berbeda dengan apa ya Dengan di negara kita gitu Itu sih salah satu alasan yang membuat saya tertarik ke Meksiko Dan kebetulan karena saya juga orang sejarah gitu ya Lulusan sejarah Pasti negara yang kaya akan sejarah seperti Meksiko pasti menarik perhatian saya gitu Semoga ada rezeki kesana bisa Juga masuk wishlist saya untuk selanjutnya bisa berkunjung ke Meksiko gitu Kalau ada rezeki sih Amin Buku Asari Ayub yang ini tebalnya tidak terlalu fantastis ya Hanya 112 halaman Mungkin bisa dibaca habis dalam sekali duduk Nah Asiket sendiri berapa kali? Waktu itu saya bisa sebenarnya satu kali duduk Tapi waktu itu jadi agak lama Karena memang bacanya di waktu luang aja Oh ya Di waktu luang Gak baca langsung saya habiskan gitu Tapi ringan loh Wah ringan ya Jadi bisa sekali duduk atau dua kali duduk Mungkin bisa dibaca habis kalau lagi senenggang Meskipun ini buku non fiksi Tapi ringan dibaca Dengan bahasa jurnalistik yang asik Diterbitkan oleh penerbit circa Terbitan tahun 2019 Untuk harganya Berapa ini ya harganya? Untuk harganya ini Dulu saya dapatkan buku ini Dari tuku buku daring Namanya itu paper plane book store Nah kebetulan waktu itu ada promo Satu paket Berisi tiga buku Harganya seratus ribu Nah itu kan lumayan murah ya Kalau dihitung-hitung Mungkin tiga puluh limaan lah Per buku ya Per buku Tapi kalau mungkin sedang tidak ada promo Mungkin harganya sekitar 40-50 itu sih Karena Tidak terlalu tebal juga Jadi Murah sih harganya Cukup murah ya Sepertinya juga Cocok bagi kawan-kawan Yang baru mulai ingin membaca buku Apalagi buku yang berjenis features Dan Jurnalistik lainnya Baiklah seperti biasa Asikit akan membacakan buku ini Karena yang membeli Awalnya adalah Asikit Oke Saya akan membacakan Bapak pertama ya dari buku ini Judulnya Tembok Untuk orang Indonesia Tidak mudah pergi ke Meksiko Bahkan Tidak mudah ketika Visa Meksiko Yang didapatkan Dengan pelayanannya yang ramah Sudah berada di genggaman Ada tembok tebal Tak terlihat Yang menghalangi pertemuan Antara kedua negara Dari dunia ketiga ini Untuk penerbangan Dari Asia Tenggara Meksiko bisa ditempuh Melalui dua jalur Melalui Pasifik Atau Atlantik Untuk perjalanan melalui Pasifik Maskapai-maskapai Dari Amerika Serikat Kanada Jepang Mengoperasikan pesawatnya Dari Kuala Lumpur Singapura Hong Kong Dan Tokyo Belakangan Maskapai dari Tiongkok Juga menjajal jalur ini Sedangkan melalui Atlantik Ada cukup banyak pesawat Dari Uni Eropa Dan Uni Emirat Arab Yang menjalani Rute ini Baik penerbangan langsung Ke Meksiko City Melalui Istanbul London Frankfurt Madrid Amsterdam Dan Perancis Tapi bagi orang yang tinggal Di Asia Tenggara Ongkos perjalanan Menjadi sangat mahal Hampir dua kali lipat Dibandingkan penerbangan Melalui Pasifik Karena jauhnya perjalanan Nyaris mengelilingi Tiga perempat keliling bumi Perjalanan yang paling Masuk akal Dan menghemat biaya Sebenarnya Melalui Pasifik Sebagian besar Maskapai penerbangan Melalui Pasifik Akan mengambil Waktu transit Di bandar-bandar Udara Amerika Serikat Seperti Dallas Dan San Francisco Kanada Air Land Akan berhenti Di beberapa jam Di Ottawa Atau Toronto Sebelum melanjutkan Perjalanan Ke Meksiko City Satu-satunya penerbangan Langsung dari Pasifik Ke Meksiko City Via Tokyo Dioperasikan Aero Meksiko Tapi reputasi Maskapai Yang disebut terakhir ini Paling tidak bisa dipercaya Dalam satu kali Perjalanan pulang Pergi ke Meksiko City Chiapas Aku pernah dua kali Ditelatarkan Maskapai milik Taipan Meksiko ini Penundaan Dari 6 Sampai 12 jam Tanpa pemberitahuan Dan permintaan maaf Adalah hal yang lumrah Untuk pemegang paspor Indonesia Negara-negara transit Seperti Jepang Kanada Dan Amerika Serikat Mensyaratkan visa transit Bagi setiap penumpang transit Yang ingin melanjutkan Perjalanan ke Meksiko City Peraturan ini Berlaku untuk penumpang Yang berasal dari Negara-negara miskin Dan dianggap tidak setara Perlu diingatkan Jangan mengambil resiko Untuk bepergian Tanpa visa transit Lewat negara-negara tersebut Karena bisa Dideportasi Sebelum kau tiba Di negara tujuan Pada saat Memesang karcis Biasanya beberapa Agen penerbangan Selalu Memastikan Apakah seorang penumpang Tentu Setelah mengetahui Dari mana negara Dia berasal Pemegang Visa transit Beberapa negara Di Eropa Seperti Inggris Juga menerapkan Peraturan yang sama Berdasarkan Itizar ini Sebenarnya Dapat dilihat Betapa susahnya Penduduk Dari negara-negara Miskin Yang saling Berjauhan Untuk bepergian Berhubungan Atau menjalin Tali seratu rahmi Penduduk Dari negara Miskin Kandung dianggap Sebagai pencari Kerja ilegal Sindikat Perdagangan Manusia Dan para Pengedar narkoba Manusia Tidak seperti burung Yang dengan mudah Berpisah Berpindah Dari Galapagos Menuju Benua Australia Demi melarikan diri Dari musim dingin Yang mengerikan Tembok udara Yang tak terlihat Ini sebenarnya Tidak kalah Mengerikan Serta diskriminatif Dibandingkan Tembok-tembok Di atas permukaan Tanah Yang pernah dibangun Untuk membatasi Hubungan Antar umat manusia Dan telah Memisah jutaan orang Dengan tiket Mencekik leher Aku akhirnya Terbang melalui Vankrut Jerman Tanpa harus Menggunakan Visa transit Inilah satu-satunya Jalan Yang tersedia Saat itu Jauh dan Mahal Nah Dari Sedikit Pertama ini ya Kita sudah Disuguhkan bahwa Untuk menuju Meksiko saja Itu sangat sulit Selain karena Biayanya yang Selain karena Biayanya yang Mahal Jaraknya Sangat jauh Kemudian Penerbangannya Juga Super ribet Seperti tadi Dijelaskan Sama Azari Ayub Bahwa Ada beberapa Negara yang Menganggap Masyarakat Di Negara-negara Miskin Seperti Negara kita Itu Dianggap Sebagai Pencari Kerja Ilegal Terus Sindikat Perdagangan Manusia Atau Narkoba Atau Perdagangan Narkoba Sedih Sekali Kalau tanpa Visa Kita bisa Dideportasi Sebelum Itu Bahkan Sebelum Nyampe Di Meksiko Udah Deportasi Kan Jadi sia-sia Perjalanannya Apalagi Sudah Mahal-mahal Ingin Mengunjungi Meksiko Seperti Apa Belum Nyampe Sudah Kecewa Tapi Itu semua Tetap Tidak Menyurutkan Niat saya Suatu saat Nanti Untuk Bisa Berkunjung Ke Meksiko Soalnya Apa Mungkin Itu adalah Harga Yang Pas Pantas Untuk Untuk Bisa melihat Keindahan Meksiko Yang sesungguhnya Oh iya Untuk Mustafa Sendiri Mungkin Ketarik Nggak Untuk Berkunjung Ke Meksiko Terus terang Kalau Selama ini Melihat Meksiko Itu Tempat Yang Mewah Wah Dengan Banyak Bukti Sinema-sinema Yang diambil Di sana Latar belakang Seperti Kobe Jadi Menarik Jadi menarik Untuk Dikunjungi Tapi Dalam List saya Ada Jerman Yang disebut Azari Tadi Saya Pengennya Ke Jerman Kalau Ke Meksiko Dengan Tahu Ribetnya Dan Kartel Nolkroba Wah Bahaya Sekalinya Bersana Dan Bisa Jadi Percuma Belum Sampai Sudah Kalau Pakai Penderbahan Pasifik Bisa Lebih mudah Lebih mudah Tapi Lebih mahal Saya kan juga Pernah Belajar Bahasa Sepanyol Antong Tahu Sendiri Di Whatsapp Pernah Belajar Bahasa Sepanyol Kebetulan Guru Bahasa Sepanyol Saya Ini Adalah Orang Aceh Yang Pernah Tinggal Di Kolombia Kalau Tidak Salah Di Kolombia Katanya Saya Tanya Kalau Travel Traveling Ke Amerika Latin Berapa Biayanya Saya Tanya Katanya PP Bisa 30 Juta Bisa Umroh Mending Ke Mekad Mending Umroh Dulu Tapi Mudah Mudah Dapat Rezekilah Nanti Siapa Tahu Angka 30 Juta Sudah Tidak Besar Lagi Amin Kalau Saya Pengen Ke Mekadu Oke Kembali Ke Topik Dalam Buku Tembok Polanco Dan Alien Ini Untuk Bab Selanjutnya Sebenarnya Masih Banyak Yang Lebih Seru Lagi Pembahasannya Seperti Pembahasan Tentang Museum Kebanyakan Museum Seni Kita Taukan Meksiko Punya Pelukis Terkenal Yang Bernama Frida Kahlo Kalian Bisa Search Siapa Frida Kahlo Di Google Dan Kemudian Ada Pembahasan Tentang Alien Sesuai Dengan Judulnya Dan Juga Ada Pembahasan Tentang Presiden Pertama Kita Insinyur Soekarno Yang Akan Membuat Kalian Tercengang Dengan Membaca Tentang Presiden Soekarno Di Buku Ini Dari Buku Ini Mungkin Kalau Asikit Suka Gambarnya Benderanya Kalau Saya Tertarik Baca Ini Karena Ada Sinopsis Yang Menarik Juga Nanti Bisa Dilihat Di Sebelah Tentang Tulisan Yang Ada Di Bab Satu Bahasa Diksinya Sangat Bagus Dan Bikin Orang Ingin Membaca Lebih Ke Bab Berikutnya Jika Penasaran Silahkan Dibaca Sendiri Kalian Bisa Memiliki Buku Ini Melalui Toko Buku Daring Salah Satunya Dari Toko Buku Paper Paint Bookstore Keren Atau Pinjem Ke Teman Juga Bisa Asal Jangan Beli Yang Bajakan Sangat Tidak Menghargai Asari Ayu Pokoknya Hindari Membeli Buku Bajakan Nanti Kapan Kapan Kita Kasih Tips Dan Saran Bagaimana Caranya Mendapatkan Buku Yang Murah Tapi Original Nanti Kapan Kapan Kita Bikinkan Videonya Insyaallah Pokoknya Hindari Buku Buku Bajakan Jangan Kepincut Dengan Murah Oke Mungkin Sekian Dulu Dari Kami Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Kemudian Di Share Kemudian Seperti Biasa Kolom Komentar Selalu Terbuka Untuk Saran Dan Masukan Dari Kalian Kemudian Mungkin Sekian Dulu Video dari Kami Akhir Kalam Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax